Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipir adalah salah satu dinas yang menggunakan link ke pusat dalam proses kegiatan produknya sehingga terhubung mulai dari lingkup kecematan, kabupaten hingga pemerintah pusat. Salah satu kegiatan produknya adalah proses pembuatan kartu tanda penduduk. Sehingga, langkah-langkah untuk pembuatan KTP di Duk Capil selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, di mana prosesnya ketika kecematan mengirimkan ke KTP, lalu diterima di Duk Capil, setelah itu dikirim ke pemerintah pusat. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipir Kabupaten Bogor, Ahmad Sofian mengucapkan, langkah-langkahnya tersebut sudah antisipasi dalam rangka bagaimana memenuhi E-KTP yang diharapkan masyarakat. Karena bentuknya link, sistemik gitu kan, sehingga ada saling ketergantungan, gitu. Ada saling ketergantungan, itulah yang menjadi repotnya. Maka wajar kalau misalkan ada masyarakat mengeluh satu tahun, dua tahun, dan jadi-jadi. Karena memang kita saling ketergantungan. Ketika kita sudah siap untuk cetak, langkonya kurang atau tidak ada, gitu. Nah, tetapi langkah kita sudah, ibu bupati sudah bikin surat. Ketirjen untuk penambahan blanko E-KTP. Alhamdulillah kita sudah dapat sekitar 70 ribu. Ketika masyarakat tidak punya, belum punya E-KTP yang asli, maka kita sudah membuat semacam surat keterangan. Surat keterangan, surat keterangan bawasannya dia itu sebagai penduduk di wilayah setempat, sudah kita buat. Dan itu sama fungsinya dengan E-KTP. Cuman memang modelnya produknya beda. Kalau KTP memang kecil, kalau itu makin membuat surat keterangan. Tetapi fungsinya sama. Yang menjadi masalah itu sebenarnya di pemerintah tidak jadi masalah. Sebenarnya yang jadi masalah juga di masyarakat. Mereka merasa nggak enak bawa-bawa suket setiap hari gitu, segeblek gitu kan. Itu yang jadi masalah. Sebenarnya solusinya kita sudah bikin suket. Yang fungsinya sama dengan E-KTP. Karena disitu ada barcode-nya. Keaslian dari suket itu ada barcode-nya. Barcode itu adalah menimbulkan, membaca kapan dia lahir, siapa yang punya itu. Setelah ini di Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Adiyasin sudah membuat surat ke Dirjen Administrasi Kependudukan untuk penambahan belangko E-KTP. Dan saat ini sudah mendapat sekitar 70 ribu keping belangko serta sudah dicetak masal dan langsung dibagikan di kecamatan-kecamatan. Selanjutnya, kecamatan akan mendistribusikan E-KTP yang akan dicetak mulai dari PRR atau Pre-Ready Record sampai dengan E-KTP yang rusak dan hilang. Jumlahnya 400 ribu keping. Lainnya adalah jumlah 70 ribu keping belangko akan diadakan 20 ribu terlebih dahulu dan seterusnya secara bertahap hingga akhir bulan April 2019. Bagi masyarakat yang belum memiliki E-KTP, di Dukcapil Kabupaten Bogor sudah membuatkan surat keterangan sebagai penduduk wilayah setempat dan memiliki fungsi yang sama dengan E-KTP. Surat keterangan tersebut memiliki fungsi yang sama dengan E-KTP yang terdapat barcode keaslian dan barcode tersebut mempunyai keterangan lengkap identitas pemiliknya. Terima kasih telah menonton!